Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Arya Kesendria Aliasa dari SMP6 Surabaya Hari ini saya akan mempresentasikan proyek lingkungan hidup saya yang berjudul My Foodways, My Adventure Proyek saya ini sudah dimulai sejak tanggal 20 Desember tahun 2020 Nah, proyek saya ini yaitu memanfaatkan sampah organik yang di mata masyarakat itu bau, pusul, dan lain-lainnya Menjadi hal yang bermanfaat Contohnya bisa menjadi pupuk, pucamino, atau pupuk cair, asam amino, dan lain-lainnya Yang pertama adalah target proyek Menambah magot menjadi 1,2 ton Yang kedua yaitu menguraikan sampah organik sebanyak 25 ton Yang ketiga menambah reskot menjadi 700 kg Yang keempat menambah pucamino menjadi 75 liter Yang selanjutnya adalah menambah kampung adopsi menjadi 3 kampung adopsi Dan target saya itu sosialisasi ke masyarakat dengan kemasyarakat lewat LiveVG juga Selanjutnya yaitu realisasi proyek Menambah biofon magot, gerbe pasar, menambah hotel dan warung Mengolah reskot, lalu rutin membuat pucamino, edukasi pasien dan warga Lalu sosialisasi LiveVG dan offline Dan yang terakhir adalah membuat kampung organik Saya ingin menambah hotel mitra dan warung mitra saya Agar saya itu bisa mendapatkan sampah organik lebih banyak Sehingga saya itu bisa mengolah sampah organik lebih banyak Dan mencapai target proyek saya Terima kasih telah menonton! Selanjutnya adalah hasil capaian proyek Magot yang dihasilkan Footwish yang telah saya olah sebanyak 20,1 ton Lalu reskot yang saya hasilkan selama saya mengolah sampah organik Sebanyak 850 kg Selanjutnya adalah pucamino yang diproduk saya itu 80 liter Lalu saya juga memiliki 5 hotel mitra Yaitu Hotel Grand Mercure Ahmad Yani Lalu di Mercure Mirama Dharma Di Hotel Samator, Ibis Hotel, dan Novo Hotel Selanjutnya adalah Saya juga memiliki kampung organik binaan 1 Dan rencananya saya akan menambahkan kampung binaan menjadi 3 Yang seperti saya bahas tadi Penjualan dan tabungan untuk donasi bersama Hotel Mercure pada program tukar sampah dengan takjil Dan menu buka puasa adik yatim kurang lebih sekitar 5 juta Jadi pada Ramadan itu saya bekerja sama dengan Hotel Mercure Dimana uang saku saya selama pandemi ini disalurkan ke Hotel Mercure Dan juga pendapatan saya pada saat saya menjalani proyek disalurkan ke Hotel Mercure Yang nantinya akan diubah menjadi menu takjil untuk buka adik-adik anak yatim Selanjutnya adalah sosialisasi Saya telah sosialisasi sebanyak 79 kali Yaitu offline-nya 40 kali Dan online-nya melalui platform Live IG sebanyak 25 kali Dan saya berhasil membagikan ilmu maggot saya Dan ilmu keluarga sadar iklim Ke sebanyak 7.800 orang Publikasi media masa Saya telah diliput oleh berbagai media masa Contohnya Jawa Post Kompas TV JTV Youtube Tunasi Jau Koran Jawa Post Kumparan Berita 7.online Jurnal Avrilade.com Target News Times Indonesia Blog Anggraena Safety Dan saya telah diliput total 14 kali oleh media online Keunikan proyek Bagi teman-teman yang belum tahu Kalau keunikan dari proyek saya ini Adalah maggot itu Bisa mengurekan sampah organik Dua kali dari bapak tubuhnya Dengan memakan matu Satu hingga tiga jam sadar Jadi bagi teman-teman yang membudidaya maggot Dan dirumahnya sering memasak Sehingga menghasilkan sampah organik Teman-teman bisa menggunakan metode ini Untuk mengurekan sampah di rumah Selanjutnya adalah produk sampingan Tidak ada yang terbuang atau zero waste Jadi mulai dari baby larva Mulai dari telur Hingga lalatnya itu tidak ada yang terbuang Sehingga bisa dibilang maggot itu zero waste Mulai dari pupuknya Lalu mulai dari lalatnya Mulai dari cangkangnya Semuanya bisa didarulang Selanjutnya adalah Termasuk pembudidaya maggot termuda di Indonesia Dalam skala rumahan Jadi saya itu termasuk pembudidaya muda Karena saya itu telah mengolah sampah organik Menggunakan metode maggot ini Sudah bisa dibilang skala besar ya Dalam rumahan Lalu sehingga banyak sekali media masa Yang ingin meliput saya Karena saya itu anak muda Yang mau mengolah sampah organik Tanpa jizik sama sekali Selanjutnya adalah tantangan proyek Di saat pandemi Pada saat itu juga saya sempat terpapar oleh Covid Dan ayah saya Sehingga saya harus menjalani isolasi mandiri Nah Pada saat saya menjalani isolasi mandiri Saya itu sempat kekurangan pasokan sampah organik Sehingga maggot saya itu menjadi kurus-kurus Nah Pada saat saya selesai isolasi Saya mencoba untuk mengambil sampah organik Di hotel Mitra Tetapi pada saat saya selesai isolasi itu Kebetulan ada yang namanya PPKM level 4 Yang berdampak kepada saya Dimana saya itu Tidak mendapatkan sampah organik sama sekali Selanjutnya adalah kesulitan Menambah kampung adopsi Dan warung adopsi Nah Untuk warung adopsinya itu Biasanya masyarakat berpikir Kalau sampah organik yang saya ambil itu Mungkin bakal sepi atau gimana Tapi kenyataannya itu Sampah organiknya itu Saya olah menjadi hal yang bermanfaat Contohnya menjadi pupuk Lalu menjadi pakan ternak Dan hasilnya juga saya bagikan ke masyarakat Nah Untuk kampungnya Kan karena adanya PPKM Jadi saya tidak bisa menambahkan Kampung Karena kita tidak boleh Berkerumun Berkerumun Lanjutnya adalah target ke depannya Target ke depannya Itu Berkerjasama dengan DKRTH Membina kampung SSC Jadi pada saat itu Saya sempat Kedatangan tamu dari DKRTH Kita sempat membahas Tentang Magot yang telah dibudidaya Oleh kampung Bina kampung SSC itu Nanti pupuknya akan saya beli Sehingga Kampung adopsi itu bisa merasakan Apa sih Benefit dari Magot ini Dan yang terakhir adalah Membuat buku panduan Budidaya Magot Dan mungkin bagi teman-teman Kalau mau membudidaya Magot Kan pasti berpikir Aku harus mulai dari mana Modalnya berapa Apa yang harus dilakukan Nah Saya rencananya akan membuat Buku panduan Yang akan memudahkan Bagi teman-teman Yang ingin mencoba Untuk membudidaya Magot Itu saja dari saya Saya Ria Jinn undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton